Shalom, selamat pagi, salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan hari yang baru bagi kita Untuk kita boleh menikmati sebagai anugerah Tuhan Dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh kembali diberikan tuntunan oleh firman Tuhan Yang menjadi bagian pembacaan kita di pagi hari ini Yaitu di dalam kitab Nabi Yerenia pasal yang ke-9, ke-10, dan ke-11 Dan saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama melihat di bagian ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-9 Dengan judul perikob mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia Dan kita bersyukur karena Alkitab memberikan tuntunan kepada kita Untuk bagaimana menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah Seseorang bisa mengenal Allah Itu adalah kunci bagaimana mereka dapat menemukan atau mendapatkan kebahagiaan Nabi Yerenia mengatakan di ayat 23 Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Ayat 24 Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu ku sukai Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Dimana konteks Nabi Yerenia berbicara karena Kondisi atau keadaan orang-orang Israel yang sedang berhadapan dengan Penyembahan-penyembahan di luar Allah Mereka jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala Kehidupan mereka yang sudah tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan Mereka melanggar perintah Allah dan perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan Sehingga Nabi Yerenia memperingatkan kepada orang-orang Israel Di dalam ayat yang keempat di pasal sembilan Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya Dan janganlah percaya kepada saudara manapun Sebab setiap saudara adalah penipu ulung Dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah Ayat kelima Yang seorang menipu yang lain Yang dan tidak seorang pun berkata benar Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat Nah situasi ini yang mungkin juga menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan Karena mengenal Allah itu menjadi sangat-sangat sulit untuk kita dapatkan Karena ada gangguan, ada godaan dari berbagai macam hal yang ada di sekitar kehidupan kita Nah mungkin ayat ini cukup relevan dalam kehidupan kita saat-saat ini Karena ada godaan, ada cobaan, ada tekanan, ada pergumulan yang kita hadapi Sehingga Nabi Yerenia itu mengingatkan Bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana jika seseorang itu bisa mengenal Allah Dia Allah yang setia Allah yang memberikan janjinya dengan setia Puji Tuhan dan biarlah firman ini memberikan dorongan bagi kita Untuk kita lebih rindu bagaimana mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan memberkati